Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Miss Yuli Saya mengajar di kelas 5 Quran SDIT Gemanurani Alhamdulillah, hari ini Saya akan memberikan pembelajaran tentang Tajik Temanya adalah Hukum Nun Sukun dan Tanwib atau Ikhfad Sebelum memulai pembelajaran Kita awalnya dulu dengan membaca basmalah bersama Bismillahirrohmanirrohim Ikhfad ialah menyembunyikan atau menyamarkan Nun Sukun atau Tanwib Hukum bacaan disebut Ikhfad Karena Nun Sukun atau Tanwibnya Bertemu huruf hijaiya yang berjumlah 15 Hurufnya yaitu Ta, fa, jim, dal, dhal, za, sin, shin, sod, dod, to, lo, fa, kof, kaf Nah, cara membacanya harus dibunyikan Samar-samar Nun Sukun atau Tanwibnya Disertai dengan Dengung Pengucapannya harus didengungkan dan ditahan 2-3 harokat Oke, teman-teman, untuk membaca Bacaan Ikhfad Suara Dengungnya Mulut kita harus bersiap ke makhrod huruf yang ada di depannya Contoh ya Yang pertama Nun Sukun atau Tanwib bertemu huruf Ta Nah, Nun Sukunnya bersiap ke huruf Ta Yang kedua Nun Sukun dan Tanwib bertemu huruf Ta Ma'an Satjajan Ma'an Satjajan Yang ketiga Nun Sukun atau Tanwib bertemu huruf Jim A'jainakum A'jainakum Yang keempat Nun Sukun dan Tanwib bertemu huruf Dal Ya, Nun Sukunnya bersiap huruf Dal Yang selanjutnya Huruf Dal Nun Sukun atau Tanwib bertemu huruf Dal Ma'an Satjajan Ma'an Satjajan Yang keenam Nun Sukun atau Tanwib bertemu huruf Z Contohnya Yang ketujuh Nun Sukun atau Tanwib bertemu huruf Sin Innal I'an Satjajan Sekali lagi Innal I'an Satjajan Ya, yang kedelapan Nun Sukun atau Tanwib bertemu huruf Sin Alham Rashidun Alham Rashidun Alham Rashidun Alham Rashidun Nansukun atau Tanwib bertemu huruf Sin Yang kesembilan Bertemu huruf Su'da Ya, ketemu huruf sol. Selanjutnya, bertemu huruf dhol. Yang ke-11, bertemu huruf to. Selanjutnya, bertemu huruf dhol. Yang ke-13, mensukun atau tamen bertemu huruf fa. Bacanya, um yung fahum. Um yung fahum. Yang ke-14, mensukun atau tamen bertemu huruf kof. Riz kong koh halu. Riz kong koh halu. Mulutnya bersiap huruf kof. Yang terakhir, ke-15, mensukun atau tamen bertemu huruf kof. Contohnya, ma-ka-na-yaw-e-ju. Ma-ka-na-yaw-e-ju. Ya, demikianlah ya teman-teman. Semoga bisa dipahami dan mudah ya. Alhamdulillah, inilah hukum ikhba dan cara membacanya. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik dan bisa mempelajarinya dengan baik. Supaya bacaan Al-Quran-nya tidak salah dan Allah memberikan pahala yang berlipat karena bacaan Al-Quran kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.